Cacau, ui, ini nasi kalian Ini, dari masukan nasinya Mami, Cacau sukanya sticky rice, Mami Ini, ui, tukannya Sof rice Rice, sugar, kuku Cacau, ui, tunggu sini ya Mami masakin nasi buat kalian ya Sticky rice, soft rice, savory rice Oke, tenang-tenang, Mami masak dulu ya Nah, sekarang kita masak sticky rice dulu ya Nah, di sini Mami akan ambil 2 cup beras Menggunakan gelas ukur dari ras ke kuku Kita ambil 2 cup beras Sekarang kita cuci dulu Nah, setelah berasnya udah selesai kita cuci Sekarang kita tinggal masukkan ke rice cookernya kuku Nah, ini kelebihannya di sini Inner potnya udah ada takaran airnya Jadi kita nggak usah repot-repot lagi Bingung takaran air yang diteluka tuh berapa banyak Kita masukkan Lalu kita masukkan airnya Lalu kita tutup dan kita tinggal pilih pilihan sticky rice Untuk memasak sticky rice dan start That simple Wow, kurang dari 30 menit udah jadi Kita coba lihat ya hasilnya Wow, putih banget sih sticky rice-nya Nah, ini coba kita ambil ya Kita aduk-aduk dulu Oke, kita cobain sticky rice-nya Hmm, bener-bener empuk, kenyal, udah wangi jadinya Hmm, lanjut Kita masak soft rice Seperti biasa, kita akan ambil 2 cup beras ya Yang akan kita cuci terlebih dahulu Anyway, kalian jangan masukkan beras di inner pot ya Atau mencuci beras lewat inner pot Lewat wadah light Yuk kita cuci dulu Nah, setelah udah kita bersihkan Kita taruh di inner potnya rice cooker kuku Lalu kita masukkan air Sesuai dengan takaran yang sudah disediakan di inner potnya Oke Nah, setelah udah semuanya Kita tinggal tutup Lalu kita langsung pilih Disini ada menu Kita pilih disini ada White Kita pilih menu di white Udah deh, gampang banget, ken? Nah, udah jadi nih Surprise Mami dari rice cooker kuku Nah, kita langsung buka dan lihat ya Wow Wow Ya, pasti kalian tahu Ini tuh bener-bener gak lengket sama sekali Ini putih dan bersih Nah, sekarang Mami akan cobain Ini soft rice-nya Hmm Dia lebih soft Wani Dan lembut banget ya Kita lanjut Safari rice Nah, sama Mami akan ambil 2 gelas beras ya Yang akan kita cuci Jangan ke inner potnya ya Cucinya ya Di wadah yang lain Nah, kita cuci dulu Nah, setelah udah dicuci Mari kita masukkan ke rice cooker kuku Oke, kita taro semuanya Lalu kita masukkan airnya sesuai dengan pakaran yang ada di inner potnya Kemudian kita tutup Kita pilih settingan untuk memasak savory rice Udah deh, tinggal nunggu, gampang banget Nah, nasinya udah siap semua Sekarang waktunya masak lauk Nah, sekarang Mami mau masak lauk sup ayam dengan menggunakan rice cooker dari kuku Nah, sekarang waktunya untuk memasukkan bahan-bahannya ke dalam inner pot Rice cooker kuku Nah, di sini Mami akan langsung masukkan minyak goreng Kita masukkan minyak Lalu kita masukkan bawang putih Kemudian kita masukkan bawang bombay Nah, kita tumis sebentar sampai bawang bombaynya sudah sedikit harum ya Nah, ini kan udah layu dengan harum Sekarang kita langsung aja masukkan ayam rebusnya Wartel Jagung Kaldu ayamnya Kaldu jamurnya Garam Dan sedikit air Nah, sekarang tinggal kita tutup Dan kita pilih menu multi cook Udah deh, kita tunggu kurang lebih 20 menit Nah, udah matang nih Sekarang tinggal Mami masukkan aja Kita daun seletri Daun bawang ke dalam Nah, kita aduk-aduk Supnya udah siap dihidangkan Nah, saatnya nyobain sup ayamnya Serius ini wangi banget ya Kita cobain ya Soap dihidang Jorginya Soap dihidang Jorginya Soap dihidang Jorginya Enak, 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 enak